Investigator KNKT memperagakan dugaan detik-detik jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 di perairan Selat Karimata, Minggu 28 Desember 2014 lalu. Peragaan ini dilakukan oleh pilot senior dengan 40 ribu jam terbang, Kapten Air Tata Lananggali di gedung KNKT Jakarta, Kamis 29 Januari 2015. Pertama 32 ribu, lalu dia sudah dungil-dungil-miring, belok pada saat konta Jaya Tata belok kiri, itu sempat dungil-miring begini dan lagi terbalik lagi dan dia climb, 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 itu dalam waktu sekitar 6 menit, saya bilang sekali, 30 detik, lalu dia turun lagi, 30 detik lagi, turun, turun 30 detik, dari 32 ribu naik tadi ke 32 ribu, lalu turun lagi 30 detik, kembali lagi ke 32 ribu, kira-kira habis itu dia turun perlahan-lahan, turun perlahan-lahan, kira-kira seperti ini. Menurut Kapten Air Tata, keputusan pilot Irianto untuk menambah ketinggian jelajah setinggi 5 ribu kaki dalam waktu 30 detik perlu dikaji lebih detail. Untuk climb, climb untuk 5 ribu kaki itu dalam setengah, dalam setengah menit itu ekstrim gak? Itu suatu gerakan yang perlu diteliti lah ya. Berdasar keterangan resmi KNKT, RSYK Z8501 yang terbang di wilayah udara 32 ribu kaki, meminta izin kepada pihak air traffic control untuk naik di ketinggian jelajah 38 ribu kaki. Namun pihak ATC hanya mengizinkan KZ8501 untuk berada di ketinggian 34 ribu kaki. KNKT belum mau memberikan keterangan terkait keputusan pilot Irianto yang menaikkan ketinggian jelajah di atas ketentuan ATC tersebut.